Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu wa wala Amma ba'du Teman-teman sekalian Khususnya teman-teman yang biasa Mengemban tugas sebagai khotib jumat gitu ya Pada kesempatan ini Saya ingin sharing gitu ya Saya ingin sharing dengan teman-teman sekalian Saya disini mungkin sebagai orang penikmat khutbah jumat Dan kadang-kadang sekali-kali juga mengisi sebagai khotib Maksud saya sharing disini adalah bagaimana Saya memberikan pendapat saya Dan juga mungkin nanti ada Ada masukan-masukan dari teman-teman sekalian Bagaimana sih seharusnya kita bertindak sebagai khotib jumat Yang bisa memukau Yang bisa menarik Sehingga orang-orang mendengar khutbah jumat itu bukan malah tidur Tapi betul-betul memperhatikan Nah dalam hal ini Saya tidak akan membahas tentang hal teknis Misalkan maksudnya tidak akan membahas masalah seperti Rukunnya seperti apa Sunnahnya seperti apa Dan lain sebagainya Dari sisi fikih Akan tetapi ini dari sisi bagaimana Seorang khotib itu tampil ya Nah pertama Dari sisi bahwa seorang khotib itu Yang menarik itu seperti apa sih Karena kalau kita kategorikan Kalau kita kategorikan ya Khotib jumat itu Ada yang membawa teks Ada yang tidak membawa teks Nah Pertanyaannya Kenapa seorang khotib jumat bawa teks Dan kenapa juga tidak bawa teks gitu Kalau untuk yang bawa teks Khutbah jumat Bisa jadi ya Banyak kemungkinan Yang pertama Boleh jadi Khotib tersebut Dia tidak ingin khutbahnya ngelantur kemana-mana Dia tidak ingin nanti ada salah ucap Atau ada salah apa yang disampaikan Sehingga nanti menimbulkan masalah Itu bisa jadi Dan orang ini Ya biasanya menguasai materi yang disampaikan Hanya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Kemudian ada yang kedua Khotib jumat Yang membawa teks itu Bisa juga Dia Karena Kurang menguasai materi Kurang menguasai materi Sehingga Dia harus Membaca teks gitu Harus membaca teks Nah Ini Paling tidak ada dua hal ini ya Ada dua hal ini Selain itu juga mungkin bisa dimasukkan juga Poin yang ketiganya Orang membawa teks itu Ada yang Yang biasanya Tekstnya itu juga Hanya berupa Poin-poin penting Poin-poin penting Kemudian Ayat-ayat yang harus dibacanya apa gitu Tidak detil Titik per titik Koma per koma Dan seterusnya Tapi dia betul-betul Merinci Poin-poinnya Agar tadi Tidak Ngelantur kemana-mana Begitu Ada juga orang yang membuat teks Hanya sekedar Ya catatan kecil Poin Garis besarnya saja Biasanya orang seperti ini Untuk Quran dan hadisnya Dia sudah Sudah tahu Ketika poin itu disebutkan Maka dia akan Ingat Ayat Quran Mana yang harus dibaca Hadis mana yang harus dibaca Seperti itu Nah ini Orang yang Membawa teks Ya Nah kemudian Ada juga yang tidak membawa teks Ya Ada yang tidak membawa teks Yang tidak membawa teks itu Pertama Kemungkinannya adalah Dia sudah betul-betul Menguasai materinya Atau memang materi ini Sudah Sudah berulang-ulang Dia sampaikan Sehingga dia merasa Ya semua Sudah ngelotok lah Sudah di luar kepala Sudah Tinggal Menyampaikan lagi Karena mungkin Di beberapa masjid Dia sudah sampaikan itu Atau di beberapa waktu Sebelumnya Sudah dia sampaikan Jadi Dengan mudah Dia menyampaikan itu Yang kedua Bisa jadi Orang yang tidak membawa teks itu Dia punya cukup banyak waktu Mungkin jadwalnya juga Tidak terlalu padat Sehingga Dia Buat teks Atau cari teks Di rumah Kemudian Dia hafalkan Gitu ya Dia hafalkan Sampai dia mungkin 70% 80% Dia sudah hafal Tinggal Nanti kalau ada improv Ya sedikit-sedikit saja Ya itu karena Dia menghafal Nah Teman-teman sekalian Nah dari dua ini Mana yang paling bagus Gitu ya Mungkin ada orang Ah yang paling bagus Mana nih Yang pakai teks Atau yang tidak pakai teks Ya dua-duanya punya keunggulan Sebenarnya Gitu ya Menurut saya Dua-duanya punya keunggulan Tinggal Bagaimana Kalau kita Bawa teks Ataupun kita tidak Tidak bawa teks Itu Bagaimana caranya Agar Sama-sama Menarik Perhatian Dari Dari jamaah Gitu Dari audiens yang ada Bagi yang bawa teks Ya Upayakan Paling tidak Teks itu Sudah dibaca Ya Dibaca paling tidak Tiga kali Empat kali Sehingga Apa yang ada di teks Khutbah itu Betul-betul Paling tidak Ya 60% Sudah Sudah kita Kuasai Sudah hafal Gitu Nah kalau Kalau kita sudah baca Sehingga kita tahu Kapan Kita ada Suara Agak Nadanya agak tinggi Kapan Agak rendah Kapan datar Itu Kita sudah tahu Karena Kita sudah membaca Cilakanya memang Bagi Yang Mempersiapkan Teksnya Terburu-buru Atau mungkin Karena dia Tidak punya waktu Atau tidak bisa Manajer waktu Sehingga Yang penting Dia asal Asal print Begitu Setelah itu Tidak dibaca lagi Ketika tampil Biasanya orang Seperti ini Nanti Akan Gagap Gelagapan Gitu Ada mungkin Kata-kata yang Karena Teksnya bisa jadi Dibuat oleh Orang lain Ya Atau Ngambil dari Dari Google Atau dari mana Bisa jadi Dia menyampaikan Ada Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak ingin dia Sampaikan di Teks itu Kebaca juga Gitu Atau Dia akan Akan Flat Membacanya Dia tidak tahu Kapan harus Suara datar Kapan rendah Kapan tinggi Kapan intonasinya Dimainkan Dan lain sebagainya Nah sehingga Seringkali ada Kata-kata yang Secara intonasi Tidak tepat Gitu Itu Makanya bagi Yang bawah teks Sekali lagi Pertama materi Pembahasannya Kuasai Yang kedua Baca dulu Beberapa kali Sehingga Kalau ada yang Perlu ditandai Ditandai Gitu Mungkin Penekanannya Dimana Misalkan Oh di kata ini Saya harus ada penekanan Di kata ini Saya harus turunkan Nadanya Oh disini harus Perempat dan sebagainya Gitu Sehingga Nanti jamaah tetap Enak mendengarnya Walaupun kita bawa teks Kemudian Berikutnya Bagi yang bawa teks Rumusnya adalah Pertama Jamaah Teks Jamaah Gitu ya Jadi jangan Teks dulu Terus jamaah Terus teks Jadi Pertama kali itu Lihat jamaah dulu Baru kita Mulai dengan Melihat teks Kemudian Sesekali Kita juga Melihat jamaah Jadi jangan Membaca teks Full Melihat teks Itu saja Tanpa melihat jamaah Ini Ini nanti Malah Jamaahnya Gak Gak respon Gak respect Gak 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 mau denger Gitu Karena merasa Gak diperhatikan Gitu ya Itu ya Bagi yang bawa teks Bagi yang tidak bawa teks Tadi Upayakan Betul-betul Pertama materi sudah dikuasai Kemudian Sesunannya juga harus diingat Jangan sampai Tadi Gak bawa teks Tapi ngelantur Kemana-mana Akhirnya gitu Apa yang tidak perlu Disampaikan Disampaikan Apa yang tidak perlu Dibahas Dibahas Apa yang inti Tidak tersampaikan Sementara dia ngelanturnya Kemana-mana Terlalu jauh Gitu Makanya Walaupun kita gak baca teks Kalau bisa ya Kalau memang belum Betul-betul Dikuasai Secara susunannya Paling tidak Kita menyediakan Ya Kertas kecil gitu Sebagai panduan Gitu Agar Kita Kita ingat Bahwa Materi yang Akan saya sampaikan Itu ini Ini Gitu ya Dan nanti tinggal Pengembangannya Ada di Di pikiran kita Gitu ya Di otak kita Nah Ini Tentang Tadi ya Membawa teks Tidak membawa teks Kemudian Bagaimana yang seharusnya Gitu Teman-teman sekalian Selain itu Selain masalah Teks dan Membaca teks Atau tidak membawa Tidak membaca teks Juga Usahakan Usahakan Apalagi Yang baru Ya Di tempat Yang baru Di masjid Yang baru Kita datangin Gitu Jadwalnya Betul-betul Jadwal baru Di tempat itu Kita harus tahu Dulu Usahakan Kita harus tahu Dulu Bagaimana Terutama nih Masalah mimbar Masalah mimbar Mimbarnya seperti apa Apakah kita Nyaman Membawa teks Kemudian Naruh teks Bagi yang membawa teks Gitu ya Apakah kita Bisa nyaman Meletakkan teks Di mimbar itu Untuk kita baca Atau Mimbarnya memang Betul-betul Disitu kita Kalaupun membawa teks Harus betul-betul Diangkat Dan Dan dilihat Gitu Dan dilihat jamaah Nantinya Gitu Nah Kadang-kadang Begini Kalau ada yang Ada yang bermasalah Terutama dengan Dengan cara membaca Dengan Dengan matanya Atau Kurang bisa melihat Gitu ya Kalau misalkan Mimbarnya tinggi Sementara Kalaupun ada tempat Meletakkan teks Itu terlalu rendah Itu nanti Ada kemungkinan Tidak terbaca Kemudian Ada juga yang Sudah mempersiapkan teks Tapi dia Tidak berpikir Bahwa Disitu Ternyata Tidak ada Tempat Untuk meletakkan teks Akhirnya Dia repot Akhirnya Dia bingung Akhirnya Dia bingung Bagaimana Gitu ya Pas datang Ke masjidnya Tiba-tiba Loh Kok Mimbarnya Seperti ini Gitu Karena kan ada Bentuk-bentuk Mimbar itu Berbeda-beda ya Kalau dulu Standar lah Mimbar Kemudian disitu Ada tempat Untuk teksnya Disini ada Miknya Kalau sekarang Sudah mulai Yang ada Tangganya Mimbarnya Kemudian Disitu Hanya ada Tempat Mix Ada tempat Mix Bukan mix Ada tempat Mix Kemudian Tidak ada Tempat untuk Meletakkan teks Nah ini Bagi yang Tidak terbiasa Dengan membaca Teks Diangkat Seperti ini Itu akan Merasa Kurang Nyaman Merasa Kurang Nyaman Kecuali Yang Cuek Aja Yang Baca Aja Begini Biarkan Gak apa-apa Jemaah Melihat Juga Gak apa-apa Nah Itu Ini masalah Masalah Pilihan Masalah Kenyamanan Masing-masing Saja Gitu Intinya Bagaimana Pertama Apa yang kita Sampaikan Intinya Juga Bisa Bisa Ter-delivery Dengan Baik Gitu Kemudian Yang kedua Kita bisa Menyampaikannya Menarik Gitu Tanpa Jangan Sampai Flat Karena Membaca Teks Karena Kita Kurang Menguasai Materi Sehingga Bisa Ngelantur Atau Membaca Teksnya Datar Gitu Nah Hal ini Yang kemudian Menimbulkan Fenomena Seperti Saat ini Kalau Hutbah Jumat Ketika Khotibnya Naik Maka Paling Tidak Sebagian Besar Jamaah Kemudian Menundukan Kepalanya Tidur Gitu Nah Maka Oleh karena Itu Disamping Kita Harus Tahu Secara Fikihnya Apa Rukun-rukun Hutbahnya Agar Hutbah kita Sah Tapi Kita Jangan Berpikir Hanya Sah Saja Akan Tetapi Karena Ini Hutbah Seperti Cerama Gitu Ya Maka Kita Juga Harus Berpikir Apakah Ini Menarik Atau Tidak Apakah Ini Yang Disampaikan Ini Bermanfaat Atau Tidak Maka Dari Dari Cara Menyampaikannya Pun Harus Kita Perhatikan Barangkali Untuk Sementara Sharing Itu Saja Dulu Mungkin Ada Di Antara Teman-teman Yang Lebih Tahu Atau Lebih Punya Pengalaman Lagi Silahkan Bisa Sharing Nanti Bisa Di Komentar Sehingga Kedepannya Kita Bisa Sharing Lebih Jauh Lagi Ada Hal Yang Belum Terpikirkan Oke Terima Kasih Semuanya Mudah-mudahan Sharing Santai Ini Bermanfaat Baik Bagi Para Khotib Ataupun Bagi Calon Khotib Terima Kasih Semuanya Mudah-mudahan Semuanya Sehat Semuanya Senantiasa Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Wabillahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh